Saya di jalan menelepon ketua umum bahwa saya akan melakukan pelaporan Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan Jadi saya ini sebenarnya sudah siap melaporkan Tapi tadi perintah ketua umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan Kebetulan tadi Pak Anies juga mematsap saya untuk meminta juga yang sama Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan Dalam strategi pemenangan Capres 2024 Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni Batal melaporkan ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBA Hal itu karena ia dilarang oleh ketum Nasdem Surya Paloh dan Baca Pres Anies Baswedan Diketahui Ahmad Sahroni hendak melaporkan SBA ke polisi karena ucapannya yang menyebut pengkhianat Karena putranya Ahaye Batal menjadi cawapres Anies Meski sudah dituding berkhianat, Anies pun menolak laporan itu dilakukan Karena ia ingin fokus dalam Pilpres 2024 Sehingga ia melarang siapapun untuk membuat laporan tersebut Saya di jalan menelepon ketua umum bahwa saya akan melakukan pelaporan Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan Jadi saya ini sebenarnya sudah siap melaporkan Tapi tadi perintah ketua umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan Kebetulan tadi Pak Anies juga memuatsap saya untuk meminta juga yang sama Pak Anies ingin fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan Dalam strategi pemenangan Capres 2024 Jangan lupa subscribe ya!